Hai Oke bertemu kembali dengan saya Hendra di belajar programming sekarang kita akan membahas mengenai callback chaining promise works ya jadi bagaimana cara bekerja Hai callback chaining dengan menggunakan promise ya Nah di sini kita bisa lihat ya ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya tapi kita akan lebih memperjelas lagi ya Bagaimana cara kerjanya nah seperti di sini kita ada kode misalkan cons promise semenengan do something ah ini artinya ya lain ini artinya menginisiat ya operasi asinkronus ya ya operasi secara bersamaan menggunakan fungsi do something yang mana return promise ya dia akan return promise objek nah promise ini adalah objek yang menggambarkan ya menggambarkan selesainya event ini atau gagal ya atau gagal Hai lalu kita bisa lihat di sini pos promise to semengan promise dotden ya sakses callback koma failure callback nah disini artinya setelah menginisiat operasi bersamaan dengan do something ini ya kita chain ya kita chain kita buat rantai istilah kita chain dengan dotden ya dengan dotden metode di sini atau dotden function ke promise objek promise ya ke promise objek nah disini ya promise objek yang namanya juga kebetulan promise ya di sini kita bisa lihat kita chain ke promise objek Hai kebetulan nama promise objek yaitu promise ya Nah di sini dikatakan dotden metode membutuhkan ya dua buah callback function sebagai albu argumen yaitu success callback dan failure callback nah apa itu success callback success callback yaitu fungsi ini dieksekusi jika promise yang dikembalikan oleh do something diresolve dengan sukses apa itu failure callback failure callback yaitu fungsi ini dieksekusi jika promise yang dikembalikan oleh do something ditolak ya Hai ya karena apa misalkan Hai misalkan menemukan elor ya lalu disini dikatakan promise2 variable ini Hai variable ini hot hot arti itu memang memegang yang memiliki ya memiliki promise ya promise yang dikembalikan oleh metode dotden jadi promise2 ini ya Hai sebenarnya berisi promise objek juga ya promise objek juga tapi promise objek tersebut bukan promise objek dari ons promising ini yang diatas tapi promise objek yang berasal dari dotden function ini ya dotden function juga return promise objek juga ya tetapi promise objek disini beda dengan promise objek di promise ini Hai ya lalu disini dikatakan Hai ya hai 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 second promise ini yaitu promos kedua ini ya promos dua dua mewakili ya Hai mewakili setelah selesainya atau tidak ya bukannya hanya dari do something function ini tapi juga dari eksekusi sukses callback atau failure callback function Hai ya jadi kalau promos dua ini sudah berhasil diresolve diresolve sudah berhasil diresolve sudah berhasil diresolve maka dia akan berisi value dari success callback function atau failure callback function ya tapi kalau dia sudah berhasil diresolve dia masih berisi promos objek berasal dari dan function ini ya jadi hati-hati ada perbedaan antara resolve dan settle ya jadi kalau resolve dia hanya berisi promos objek ya resolve tapi kalau sudah settle itu sudah mendapatkan value yang sesungguhnya ya Apakah value-nya ataukah error yang didapatkan Hai nah disini kita bisa lihat ya dikatakan jika do something resolve secara sukses maka promos dua akan resolve Hai nah disini dikatakan ya jika do something menemukan error dan ditolak maka promos dua akan resolve setelah menjalankan failure callback Hai nah jadi kalau misalkan ada error ya ada error ya errornya di do something ya ini harus diperhatikan errornya di do something ya jadi do something ini ternyata resolve nya ya risofnya ke ke error ya di sobek error sehingga hasilnya jadi settle ya setelnya ke errornya dia nah error tersebut ya jadi error tersebut akan menjalankan function value callback ya dia tidak akan menjalankan function success callback di dalam den seperti itu jadi tergantung dari do something ya do something risofnya ke mana ya risofnya ke ke value atau ke error ya sehingga nanti setelnya apa ya kalau setelnya ternyata hasil akhirnya yaitu failure maka dia akan masuk ke dennya failure callback bukan masuk ke success callback nah disini dikatakan pernyataan any callback ditambahkan ke ya jadi callback apapun juga ya jadi disini katakan pernyataan bahwa callback apapun juga ditambahkan ke promise 2 jadi antrikan di antrikan di belakang promise ya yang dikembalikan oleh success callback atau failure callback maksudnya Hai bahwa kalau kita tambahkan dotden lagi jadi misalkan kalau disini ada promise tiga ya sama dengan promise2.den ya jadi kita tambahkan dan callback lagi ke promise2 mereka akan dieksekusi setelah selesainya success callback atau failure callback function di promise2 ini ya tergantung pada apakah do something ya resolve atau reject ya kalau resolve artinya mendapatkan value kalau reject ya mendapatkan error ya Nah teknik teknik antrian ini menjamin ya menjamin operasi secara bersamaan ini di eksekusi dalam urutan yang benar ya jadi sebenarnya kenapa ya di sini kan sudah esing dah pasti ya esing itu artinya secara bersamaan dijalankan secara bersamaan tapi yang jadi masalah ya ketika dijalankan secara bersamaan itu kita nggak bisa kita nggak bisa lakukan berurutan gitu Nah bagaimana dia dia prosesnya ya dia prosesnya sudah berjalan secara bersamaan tapi kita pengen diurutkan gitu ya kita pengen diurutkan jadi nggak kacau gitu ya jadi mungkin ya memang bisa kita melakukan fungsinya itu bisa akan build in function seperti set time out ya itu kan jalan secara bersamaan ya udah secara default gitu desain untuk berjalan bersalah secara bersamaan tapi kalau kita tidak melakukan manage ya kita tidak manage ya yang mana yang duluan setelah itu selesai baru selanjutnya dijalankan maka bisa terjadi kekacauan ya jadi dengan menggunakan promos ini sebenarnya kita ingin mengatur ya kita ingin mengatur yang mana sebenarnya itu esing function itu fungsi yang harusnya berjalan secara bersamaan kita atur menjadi bisa berjalan secara sinkronos ya jadi secara berurutan ya dan urutannya tentu dari desain kita sendiri seperti ini dengan menggunakan promos dan den Oke kita lanjutkan lagi dengan promos chaining ya promos chaining kita bisa lihat disini ya nah disini sebenarnya sudah pernah kita bahas ya di video sebelumnya tapi menggunakan callback ya jadi callback chain jadi callback di dalamnya ada inner callback dalamnya lagi ada inner callback ya nah disini kita akan membahas bagaimana kita menerjemahkan menerjemahkan callback chain tersebut ke dalam promos chaining ya Nah kita bisa lihat disini function do something lalu dot den ya function result ya return do something else result nah kalau misalkan disini salah satu nah jadi dia akan nunggu sampai dennya ini selesai ya den yang pertama ini selesai baru masuk nih ke den kedua dot den ya function new result return do something nah dia akan nunggu dan kedua ini untuk selesai baru dia akan masuk ke yang paling akhir ya yaitu function final result ya console dot log get the final result final result nah kalau misalkan disini salah satu diantara date ini ada elor akan terus di bypass elor nya sampai ke catch ya jadi kita bisa lihat disini dikatakan ya dengan pola ini ya kita bisa membuat chain yang lebih panjang untuk diproses dimana masing-masing promise ya karena setiap dot den function ini akan meritung promise ya promise object mewakili ya mewakili selesainya sebuah langkah asinkronos di dalam chain ya sebagai tambahan argumen ke den adalah opsional ya argumen untuk den ini opsional jadi maksudnya disini ya dan ini dan ini sebenarnya tidak perlu function lalu ada result disini ini ini opsional ya ini opsional ya artinya boleh ada boleh enggak ya dan catch ya catch failure callback disini ini adalah short ya short untuk den artinya dan kata lain catch lalu failure callback itu menjalankan function failure callback ini sebenarnya cara singkat ya cara singkat dari dot den ya dalam tanda kurung 0 koma failure callback jadi catch ini kita bisa ganti dengan den sebenarnya untuk yang paling akhir ini ya tapi dennya isi argumennya itu nul ya koma failure callback nah seperti ini ya jadi nul ini sebenarnya kan harusnya sukses callback ya tapi karena dia tidak bisa tidak bisa menghandle sukses ya karena memang spesial didesain dan terakhir yaitu ketika ada failure maka dot den nah dalam tanda kurung nul ya sukses callback nya jadi nggak ada kosong cuma ada failure callback ya jadi kalau memang tidak ada error ya tidak menjalankan apapun juga nul ya tapi kalau ada error ya dari atas sini dari atas den ada return error maka den yang terakhir pasti akan menjalankan dengan function failure callback kita bisa ganti dengan catch failure callback di sini ya di sini artinya seperti itu jadi ini merupakan cara singkatnya ya kita gantikan dan nul koma failure callback digantikan dengan catch failure callback nah disini katakan jadi jika error handling code kita ya itu kode untuk menang menghandle error kita sama untuk semua langkah di sini kita bisa attach pada ujung chain jadi kalau function nya ya jadi kalau ada satu saja error diantara rantai dan ini ya dan untuk handle error tersebut ya untuk handle error tersebut itu sama sama ya nggak ada nggak ada yang berbeda maka kita bisa lakukan hal seperti ini ya yaitu kita tambahkan dot catch di paling ujung dari chain dengan failure callback function atau kita tambahkan dot den ya new koma failure callback value callback function seperti itu oke kita lanjutkan lagi dengan error function promise chaining ya apa artinya di sini artinya bagaimana kalau kita lakukan promise chaining tapi dengan menggunakan error function ya bukan function seperti biasa tapi error function nah seperti ini kita bisa juga lakukan dengan menggunakan error function ya do something dot den ya kita bisa lihat result lalu jalankan function do something else result ya di sini error function ini secara implicit sudah mengartikan dia akan dia akan menerima ya dia akan menerima return return dari function do something else result ini ya dan ini kalau sudah ada hasilnya ya kalau udah hasilnya maka akan dilanjutkan dengan deng kedua ya sama new result lalu lakukan lakukan do something new result nah setelah itu masuk lagi ke dan yang terakhir yaitu final result dan dia akan melakukan console.blog ya got the final result ya final result disini ya akan ditampilkan akan ditampilkan final result nah kalau ada error di salah satunya dari chain ini maka akan dot catch failure callback ya dia akan panggil failure callback nah seperti itu jadi cara kerjanya nah lalu disini dikatakan do something else dan do third thing ya do something else dan do third thing bisa mengembalikan nilai apapun juga ya jika mereka mengembalikan promise object ya maka promise tersebut pertama kali ditunggu ya hingga settle ya baru next callback menerima nilai fulfillment ya nilai fulfillment jadi bukan promise itu sendiri ya bukan promise itu sendiri ya jadi yang ini ya do third thing akan menerima hasilnya ya menerima hasilnya ya bukan objek promise itu sendiri bukan nah disini dikatakan hal ini penting untuk selalu return promise dari then callback bahkan jika promise selalu resolve ke undefined ya tetap harus return promise ya tetap harus return promise objek dulu ya sebelum berhasil di resolve dan akhirnya settle nah jadi jika handler sebelumnya dimulai dengan sebuah promise promise tapi tidak return ya tidak ada cara untuk track settlement itu lagi dan promise dikatakan floating jadi misalkan disini ya do third thing ini mendownload sesuatu ya dari internet dan lama sekali tiba-tiba koneksinya putus dan tidak ada kabarnya lagi ya tidak ada kabarnya lagi berarti dan ini tidak pernah berhasil resolve ya promosinya ini tidak pernah berhasil di resolve ya dan tidak pernah settle maka dikatakan disini istilahnya menjadi floating dan kalau seperti itu terjadi itu akan sulit untuk di track ya apakah di den pertama den kedua atau den ketiga disini problemnya ya nah disini maksudnya maksudnya seperti itu nah disini katakan hal ini lah mengapa catch diperlukan untuk menangkap ya masalah floating pada promise nah kenapa kita butuh catch ini karena kalau misalkan ada error errornya apakah ada di den pertama atau di den kedua atau di den ketiga kita bisa tahu kita bisa tahu karena ada catch ya karena dan kalau tidak ada catch ya kita tidak tahu dari mana errornya tersebut sebenarnya terjadi ya di den yang mana nah disini kita bisa lihat ya di sini kita bisa punya return secara implisit ya jadi kalau ditulis seperti ini ya dalam dalam parentesis ya di sini anem function sebenarnya ya lalu X is short ya lalu row row ini ya row row function lalu X is short artinya cara singkat ya cara cepatnya shortnya ya istilahnya untuk parentesis lalu row function return X ya dan kata lain disini return X ya jadi kenapa tadi saya dikatakan bahwa disini sebenarnya return ya return dari function do something else result seperti itu itu oke kita lanjutkan lagi dengan using promise and fetch to get URL ya apa artinya disini ya ya kita bisa lihat disini contoh kodenya itu cons list of ingredients ya berupa array ya disini disini bukan array object ya mainkan array primitive lalu do something ya function do something ya ya disini kita bisa lihat ya dan url nah ini merupakan contoh ya contoh program ya kalau kita mau download sesuatu ya atau akses sesuatu dari sebuah link yang ada di internet kita menggunakan promise ya dan menggunakan fetch function ya disini contoh programnya nah jadi kita bisa lihat ya contoh kodenya return fetch url nah ini kita ganti sebenarnya url nya apa https apa ya lalu dan ya dan ya ya nah nah setelah kita dapat ya dari url tersebut maka kita terjemahkan ya terjemahkan resultnya tersebut ya res disini ke dalam bentuk gsan disini jadi res.gsan ya gsan itu javascript object notification ya nah ini akan kita bahas lebih detail lagi di video video selanjutnya ya untuk jisan objek jisan objek itu beda dengan javascript objek itu ada beda antara jisan objek dan javascript objek tapi sangat mirip kita terjemahkan dari res ini menjadi jisan objek jadi javascript object notification setelah kita dapat bentuk jisannya kita masukkan ke dalam data disini dan setelah itu kita jalankan jalankan array listofingredients.push masukkan ke dalam array listofingredients disini dan setelah selesai semuanya maka akan di resolve promise nya ke den selanjutnya ditampilkan isi dari array listofingredients jadi dikatakan disini listofingredients sekarang akan berisi data dari hasil fetch function ini jadi disini katakan dengan return result dari panggilan fetch yang mana berupa promise yang mana berupa promise sebenarnya disini den ini dia sudah return promise dulu sudah pasti tunggu ini selesai semua baru akan di resolve nah fetch ini sendiri juga akan return promise jadi return fetch url dia return promise dulu sebelum berhasil di resolve kita bisa track kita bisa track keduanya apakah dia sudah selesai dan menerima nilai ketika dia lengkap nah floating promise bisa jadi sangat buruk jika kita punya rest condition jika kita punya rest condition floating promise seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya di slide sebelumnya floating promise itu kita tidak tahu jadi ya elor nya di den yang mana ya dalam rantai tersebut nah disini dikatakan jika promise dari handler terakhir yang tidak di return artinya contohnya seperti disini di den terakhir ini ya jadi next den handler akan dipanggil lebih dahulu ya next den handler akan dipanggil lebih dahulu dan setiap nilai yang dibaca mungkin tidak lengkap ya jadi misalkan disini bawahnya ada den lagi maka itu bisa jadi dipanggil lebih dulu ya dijalankan lebih dulu jadi hasil akhirnya yaitu nilai yang dibacanya oleh den yang selanjutnya itu jadi gak komplit ya nah jadi disini dikatakan karena itu sebagai rule of thumb rule of thumb itu artinya merupakan default guide default guide artinya pegangan utama lah ya jadi dikatakan disini sebagai rule of thumb atau pegangan utamanya yaitu ketika operasi kita menemukan ya menemukan promise ya perlu di return dan balikin handlernya ke next end handler ya bahkan lebih baik lagi kita bisa flatten ya flatten itu membuatnya menjadi simple ya nested chain ke dalam single chain ya yang mana lebih sederhana dan membuat error handling lebih mudah ya jadi nested chain jadi ya jadi kalau ada chain di dalamnya ada chain lagi nah kita usahakan itu tidak ada ya tidak ada jadi kita usahakan hanya ada single chain ya jadi misalkan disini di den dot den lalu di dalamnya ini ada nested nested chain ya seperti ini ini contohnya nested chain ya return fetch url dot den ini sebenarnya den untuk fetch ini ya bukan dot den untuk lanjutan dari ini ya jadi ini merupakan contoh ya contoh dari nested chain ya ini merupakan contoh dari nested chain kita bisa lihat ya jadi chain author ya author chainnya disini itu den disini den url dan den disini ya unnamed function disini ini merupakan author chainnya ya chain luarnya nah lalu chain dalamnya yang nested terdapat di den yang pertama ini yaitu dibuat oleh function fetch ya jadi kenapa kita bisa lihat return fetch url ya disini akan return promise juga nah return fetch url ini juga buat den lagi ya kita bisa lihat dot den dot den ada dua den disini nah ini membentuk nested chain jadi ya nested nested chain jadi chain chain yang berada di dalam chain rantai yang berada di dalam rantai jadi kita bisa lihat dua buah den ini berada di dalam den pertama dari outer chainnya dari chain luarnya jadi ini inner chain inner chainnya itu terdiri dari fetch lalu dot den dot den pertama ya rest lalu dot den kedua data nah ini gak baik ya ini gak baik ya karena apa karena seperti dikatakan lebih baik ya kalau kita bisa membuat ini ya kita bisa membuat ini nested chain seperti ini menjadi single chain ya jadi kalau bisa return fetch ini tidak di dalam dot den ya tapi di luar ya karena apa karena ya memang lebih baik secara desain gitu usahakan jangan sampai ada nested chain ya akan menjadi lebih mudah ya lebih simple dan menangani elor lebih mudah juga ya seperti itu jadi kalau tidak ya kalau tidak ada elor disini ya akan sangat akan sangat sulit gitu untuk di track ya elornya sebenarnya asalnya dari mana ya dan hasil dari elor ini elor ini akan membuat dia bisa membaca selanjutnya ya selanjutnya dan akibatnya ya yang didapatkan tidak tidak lengkap seperti itu oke ya terima kasih semuanya kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya selamat menikmati